Dalam rangka apa nih Rel, kamu diperaktir sama Om Rais ini, makan sasini ya Makan sasini, Ujang duga Hey Ibu Birsa, jumpa lagi bersama saya Ujang Halo masih di reaction video vlog dan cover, kita bertemu lagi ya Dan kalian jangan heran melihat penampilan Ujang ini Ujang baru saja kekondangan, temenku Ujang ada yang disunat barusan Jadi sekalian kan ya Jadi pada kesempatan kali ini, Ujang akan mengajak kalian obar bareng Momen saat Pare Prayoga makan sasini, sasini ya Makan sasini bersama tim Dan ini Pare Prayoga diteraktir nih ceritanya sama Om Rais ya Ini Om Rais, ini timnya Parel mungkin ya Oke mungkin kita langsung ke videonya saja, pemirsa karena durasinya panjang ya Jadi biar tidak terlalu panjang banget yang bikin videonya Tapi seperti biasa sebelum Ujang Play silahkan kalian subrek saja Bila kalian suka dengan channel ini Agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Ujang Halus setiap harinya Ini deh videonya Wah Dalam rangka apa nih Rel, kamu diperaktir sama Om Rais ini Makan sasini ya Apa ini kali pertamanya si Parel ini makan sasini, pemirsa Yang sabar ya Rel, Mas Ujang juga belum pernah makan sasini Hahaha Hahaha Coba umurnya pernah cobain sasini sasini Yang Ujang tahu tuh cuma sari ini Hahaha Hahaha Aduh Tempatnya berkelas sekali Ini makannya Parel di tempat di pemirsa Ini sasini makanan Jepang kan ya Biasanya mentah Biasanya kan makanan Jepang itu diolahnya tuh mentahkan Betul semua sih Oke Yorel Dilihannya banyak Hahaha Bingung dia Langsung jatuh mas Order Iya langsung order ya Is Tersimi katanya Hahaha Ini kalau order kayak gini bisa makan bemenit-menit pemirsa Karena menu-menitnya banyak ya kita bingung semuanya terlihat enak gitu kan Kalau di restoran seperti ini Awarenya aku Yang sudah pakai gini baru Tersuar Ini enaknya, ada satu lagi. Saya mau enak di mana itu? Saya mau makan saya sini, hidang ruga. Saya mau enak di mana itu? Iya, ini aja. Atau enak di? Gini, kera. Iya. Mana sih itu? Ini seperti itu. Ada salmon. Ada salmon, ya? Itu ini. Itu ini. Namanya parah kamu pesan. Ini satu. Ini satu. Ini satu. Ini satu. Ini dua. Ini dua. Sekurang kamu. Ini aja. Ini dua. Ini dua. Ini dua. Ini dua. Apa misalnya ngomong-ngomong kalau di rasuran kayak gini ada gorengan nggak ya? Hahaha. Pisang goreng. Gehu. Bu, isi. Ini gak asik banget, Perel. Ini gak asik banget, Perel. Kamu makan, makan besar ini namanya. Ini atau wadz? Ini mungkin dalam rangka... roketnya. Jognya Perel. di traktir sama Om Rais yang mana Om Rais oh sudah datang barang-barang sudah datang sasiminya bisa kamu parah pakai sumpit pinter dia pinter dia tinggal tahu nih cara ngamuk tidak bisa pakai sumpit jadi ingat ujang dulu makan pakai sumpit jatuh terus-jatuh terus ketawaian orang di restoran malu-malu sekarang itu jadi kenangan terburuk terbiak ya makanan Jepang ujang paling antis sekali ini penirisan kalau di restoran yang si waitressnya temennya dia akan sumpit kayak gitu itu yang lebih pilih ngomong saja ke waitressnya nah saya pesen saya pakai sendok sama gardu atau usah pakai sumpit ngerti dia oh ini kayaknya orang kampung gak bisa pakai sumpit karena kebiasaannya kalau sudah kita kebiasaan pakai sendok ya susah ini dia cotot pakai ketchup asinnya itu jangan sekali nyuapin orangnya nyuapin adeknya nyuapin masnya itu tadi Nis, dia nagi loh pemirsa Kayak enak dia ya Ketagihan lah kamu farel ya Lama-lama mak doyan makan yang gini-ginian Tapi tidak apa-apa sih Ini setimpal dengan Perjuangan farel sekema ini Jadi dulu dia Jadi ibaratnya Susah-susah dulu bersenang-senang Kemudian berakhir takut dulu Berakhir takut Lalu ketekian Itu kan Ibarat ini perjalanan hidup farel Sekarang tinggal dia senang-senangnya Karena pahit-pahitnya sudah dia lalui Oh, masak simen ada bihunnya ya Haru tahu Ini pun lahap sekali Ini pun lahap sekali Ini bisa Itu hukum hujan tadi udah makan Di acara kondangan Kalau belum makan udah ngeler Lihat si farel Lihat anak ini makan tuh pemirsa kayak yang Apa ya, enak Kalau matanya dia Itu miler Ya ampun Itu mejanya penuh dengan makanan Kalau misal Sama bisa Tapi masih umur 2 tahun Itu Itu Kamu harusnya ngomong dong Ini sashimi Ada anunya Kamu sambil unboxing tuh sashiminya Itu sama para pemirsa yang menonton Kontenmu ini Ya yang belum tahu Sashimi seperti emas hujan Ini tahu Sashimi itu isinya apa saja Kompen mulu ya Ini kemana lagi mereka ini Sudah selesai makan kah Mereka ini Masih kemana Mereka mungkin pulang itu Wow Ini seriusan kali pertamanya Mungkin parel-faya udah makan sashimi ya Hehehe Sashimi Kayaknya ujang perlu beli juga Pemirsa yang kalah sama parel ya Ini pengen tahu perasaan Rasanya seperti apa itu sashimi itu Kenyal-kenyal gimana gitu ya Karena itu kan Ikan ya sashimi itu dari ikan Mentah kayak gitu Gak tahu Lidahnya terbiasa atau enggak Tapi si parel Kayak yang enak gitu ya Makanya itu dia merasapi sekali Sampai Ambil berapa kali Apa namanya Lahap sekali gitu kan Nih Kalian-kalian semua Para pensi Paryoga nih Pasti udah Kalian banyak nih Yang sudah makan sashimi ya Ujang yakin Oke terima kasih loh Kalian menemani ujang Menyaksikan Paryoga memakan sashimi Bersama tim Diterapir oleh Omar Rais ya Menyenangkan sekali Lihatnya itu Paryoga Makan-makan Gitu kan Sama tim Ya ini quality time Namanya ya Tidak cuma harus Sibuk dengan job terus Tapi harus menyempatkan diri Ya healing-healing Seperti ini Karena Makan-makanan Kayak makan-makan Di restoran Kayak gini Ini juga healing juga Gitu kan bikin Fresh otak Fresh body Juga segalanya Agar cari cuannya Lebih semangat lagi Oke kurang lebih Seperti itu Terima kasih Kalian sudah menyaksikan Bersama ujang Seperti biasa Kalau kalian Mau komentar Komentar saja Di live Bisa dari subjek Agar kalian selalu Mendapatkan update Terbaru dari ujang Lu setiap harinya Ujang Lu pamit Sampai jumpa Sampai jumpa